Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Anggota Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaro. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan pengetahuan bagi kami supaya kami dapat mengerti firman-firman dari ayat-ayat yang akan kami baca pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema pada malam hari ini adalah Tidak boleh pecut lagi yang akan diambil dari Amsal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian Lebih baik seorang yang miskin bebal kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi miskin ditinggalkannya sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, tetapi seorang yang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa yang memperoleh akal budi, mengasihi dia? Siapa yang berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan? Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebel, apalagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang pajak sabar, dan orang-orang itu dibuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun di atas ruput. Anak yang bebel adalah bencana bagi ayahnya, Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya meniti. Orang dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur yang nyenyak, dan orang lamban akan menderita lapar. Siapa yang berpegang pada perintah memperhari nyawanya, tetapi siapa yang menghina Tuhan akan mati. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada seorang yang lemah, memiuntangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Ajarlah anak-anakmu selama ada hadapan, tetapi ada engkau menginginkan kematiannya. Seseorang yang sangat cepat marah akan dendat, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarlah nasihat orang yang menerima didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hari manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan, lebih baik orang yang miskin, daripada seorang pembohong, takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang yang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jika si pencema'o ke pukul, barulah orang yang berpengalaman menjadi bijak. Jika seseorang berpengertian ia ditegur, ia akan menjadi insaf. Anak-anak menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memperburuk dan mempermalukan diri. Hai anak-anakku, janganlah lagi mendengar didikan. Engkau yang menyimpang juga, dan perkataan-perkataan memberi pengetahuan. Saksi tidak berguna, mencema'o hukum, dan mulut orang fasik menolongan dusta. Hukuman bagi pencema'o tersedia, dan pukulan bagi punggung-punggung orang yang bebal. Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah. Tidak boleh pengecut lagi. Ibu bapak jemaah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus pada awal Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, berbicara kepada Majelis Rendah pada tanggal 13 Mei 1940. Ia berkata, Saya tidak memiliki apa-apa untuk dikorbankan selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Tiga minggu kemudian setelah tentara Inggris dikalahkan di Dunkirk Churchill berbicara kepada bangsanya. Kita tidak boleh lesu atau gagal. Kita harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Kita akan bertempur di padang dan di jalanan. Kita akan berperang di bukit-bukit. Kita tidak akan menyerah. Kata-kata tersebut adalah kata-kata perjuangan. Namun kata-kata tersebut lebih dari sekedar kata-kata. Jauh di dalam ucapan Churchill terdapat sebuah komitmen terhadap keberanian, kesetiaan, dan loyalitas. Di tahun itu pula, Churchill mengemukakan bahwa masa-masa ini bukanlah masa-masa gelap. Masa-masa ini merupakan masa-masa yang luar biasa. Hari-hari terbaik dalam sejarah negara kita. Dan kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diizinkan masing-masing kita menurut bagian kita untuk mengambil peran di dalam membuat hari-hari ini berkesan dalam sejarah bangsa kita. Itulah yang dikatakan oleh Churchill. Untuk direnungkan bersama. Tidak hanya para pemimpin yang menghargai loyalitas dari sesama warga masyarakat. Namun Tuhan juga menghargai loyalitas dari orang-orang Kristen. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus dengan setia mengikuti Dia. dan rencana-rencananya untuk hidup kita. Amsa 19 ayat 22 mengingatkan kita. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Pertanyaannya, seberapa loyalkah kita pada rencana-rencana Tuhan? Apakah kita bersedia menumpahkan darah, kerja keras, air mata, dan keringat untuk kerajaan Tuhan? Apakah yang akan kita lakukan hari ini yang dapat menunjukkan kesetiaan kita terhadap rancangan-rencangannya? Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi ajarlah kami untuk menjadi berani. Tuhan, kami memilih hari ini untuk bertahan dan menjadi loyal pada rancangan-rencangan dan ketetapan-ketetapan Tuhan atas setiap kami. Bantulah kami semua untuk hidup di dalam perkenanan-Mu. Ini kerinduan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi setiap kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!